Halo semuanya, orang tua melindungi anak-anak mereka dari berbagai macam bahaya dengan sangat banyak cara. Orang tua melindungi anak-anaknya dengan memastikan anak-anak tinggal di rumah dan tidak melewati pagar rumah mereka. Untuk melindungi anak-anak dari angin, dari debu, dari orang-orang jahat, dari terik matahari, dari hujan, dan yang lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa bukan hanya itu yang dilakukan orang tua. Orang tua memberikan nasihat dan pengajaran kepada anak-anak mereka yang berfungsi sebagai pagar yang tak terlihat. Yang melindungi anak-anak mereka dari kejahatan-kejahatan yang lain atau dari hal-hal yang buruk. Demikian kita melihat dalam Filipi pasal yang ketiga. Para rasul memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk memberikan pagar kepada mereka agar mereka tidak terjerat bahaya. Dari mana bahaya itu? Datang dari orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka adalah rasul-rasul Kristus yang asli. Sedangkan orang-orang ini menuduh rasul-rasul Kristus yang asli sebagai yang palsu. Nah orang-orang ini mengajarkan pengajaran yang sesat dan orang-orang ini tadi ya rasul-rasul palsu itu tadi. Mereka mencari keuntungan finansial yang memahlukan ya dari jemaat di Filipi dan jemaat di kota-kota yang lain. Nah supaya jemaat di Filipi tidak terjerat dan jatuh dalam bahaya ini maka para rasul memberikan aneka macam nasihat kepada mereka. Dalam Filipi 3 ayat 17 dikatakan suara-suara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nasihat ini diberikan jangan hidup ya seperti orang-orang yang salah tadi. Ikuti teladan para rasul Tuhan Yesus Kristus yang melayani Tuhan dengan penuh pengabdian bukan mencari keuntungan diri sendiri tapi sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya mereka dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap guru-guru palsu mereka juga dinasihatkan untuk berhati-hati ya melihat teladan yang baik hidup dengan teladan hidup Kristen yang sungguh-sungguh. Sudara sekalian kalau ada orang memberi nasihat kepada kita kita perlu tahu bahwa mereka sedang memberikan kepada kita pagar perlindungan, pagar yang tak terlihat yang melindungi kita dari bahaya dalam bentuk yang seringkali tidak kita sadari. Orang tua, pemimpin rohani kita, sahabat-sahabat kita seringkali memberikan nasihat kepada kita yang bisa melindungi kita daripada sekalian jahat. Nah kita perlu menyaring semua nasihat itu kalau memang itu sesuai dengan firman Tuhan lebih baik kita turuti supaya apa? Supaya kita tidak celaka. Pagar perlindungan berupa nasihat sangat berharga bagi kita sekalian. Oleh karena itu kita harus tahu firman Tuhan supaya kita bisa melihat mana nasihat yang baik, mana nasihat yang tidak baik. Ketika kita melihat sebuah nasihat yang baik kita sungguh-sungguh bukan hanya menerima tetapi kita mentaati nasihat yang diberikan supaya kita semua diberkati dalam keadaan aman dan senang biasa terlindung. Tuhan memberkati.